Oke guys disini game kedua udah dimulai ya guys ya grafik dari kedua tim sudah hampir selesai antara RRQ melawan Onyx di game kedua di match pertama si Onyx udah berhasil ngamanin game yang pertama tadi guys ya dengan Sans dengan Haritnya yang cukup merepotkan tim RRQ Hoshi sehingga nggak bisa dibendung lagi terus juga kerjasama daripada Natalia CW dan juga Celine dan Ryan yang berhasil buat mendominasi map sehingga pergerakan dari Harit pun jadi leluasa guys ya Albert di game pertama tadi bener-bener nggak dapet spacefarming dan ya bener aja di game kedua ini Natalia langsung dibanned ya daripada tim RRQ Hoshi sini Albert dengan Lancelot sepertinya Oke dan dan juga disini ada respect band ya guys ya dari tim RRQ Hoshi terhadap Harit daripada seorang Sans sedangkan daripada tim Onyx sini ada respect band terhadap Albert ya ngeband Link dan juga Roger terus ngeband juga hero Faramis hero signature dari Lemon yang gua pikir itu memang harus dibanned ya kalau nggak dibanned bakal bakal menjadi bumerang untuk tim Onyx sendiri Oke guys semoga di game kedua ini kita bisa apa ya bisa do the best sehingga menyamakan kedudukan kita perlu untuk memenangkan match kali ini sehingga kita bisa melaju ke final upper bracket ya guys ya ini memang tapi tim Onyx pun pasti mereka nggak bakal kasih segampang itu guys ya jadi kita berdoa semoga tim RRQ bisa melaju untuk ke babak selanjutnya guys ya dengan memenangkan match kali ini ayo guys ya comeback Israel dari ketinggalan 1-0 menjadi 2-1 apakah terjadi atau enggak ya Mari kita saksikan guys ya oke match kedua udah dimulai di sini dan gua beneran kayak deg-degan banget disini karena ini bener-bener apa ya guys ya nyawa terakhir dan ini Onyx ini lagi keras-kerasnya guys yang jadi nggak heran ini Onyx bener-bener apa ya bener-bener kompak banget kali ini Oke sini pin menggunakan Khalid ya guys ya dengan lemon dengan Kadita ya sini harusnya kali tepin bisa merusuh jungle daripada tim Onyx sedangka di sini R7 melawan Boots anti-match melawan scene ya guys ya kesini pin Oh sekarang disana cuman ada revitalize daripada dryon sana berhasil meregenerasi darah daripada Bruno sama baksianya guys ya Bruno dari sans sehingga sans nggak perlu repot-repot balik ke base memang Onyx ini bener-bener memang udah memperhitungkan daripada Khalid yang Finn yang suka ngerusul guys ya memang bener-bener belajar banyak Onyx dari pertemuan terakhir Oke sini Finn dan juga lemon ingin merusul lagi bahwa berhasil ke reset lemon sana petrify skill kena nggak cukup follow up damage dan oh my god terpik off ya guys ya Finn sama lemon berhasil dipik off memang ini Onyx kayak memang udah mereka udah siap buat dirusul guys ya oh my god disini anti-match mencoba untuk nyicil scene Oh bahkan di flickering guys anti-match bener-bener memanfaatkan early game daripada hero tamu sini sedangkan Drian berhasil dipikir ketika voli Albert nice satu kill untuk Albert sedangkan sans sudah mengantongi satu kill dan juga satu asis dari segi gold harusnya menang sans di sini oh my god cewek sini harusnya mati ya guys ya nice nambah lagi pun dibuat kill untuk tim RRQ untuk mengejar ketertinggalan di awal barusan guys ya sini tampuknya nggak ada flikernih gas gas oh my god up sini ya Oh my god terlalu alot disana ya tamu santimage cuman nice Albert berhasil ngepik off si sans guys disini anime juga harusnya mati juga skill lagi nice dua kill mantap 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 nih kill yang mahal ya guys ya karena core daripada tim onyx yang harus terpik off sehingga farming daripada sans ini bakalan sedikit tertunda disini Albert dengan songi tiga killnya harusnya udah gendut ya guys ya udah bisa ngamanin item yang dia perlukan mungkin disini dia first item nya jungle level 3 lalu endless ya mungkin ya di sini Finn lemon dan juga player seven mencoba menginvasi jungle dub oh my god breadbuffin masih bisa diamani olesan sini terjadi war boots-boots karat masih bisa lari nampaknya busuh setengah lagi darahnya guys buset memang Yujong memang Yujong kayak di sini tim RRQ di sini melakukan inisiasi terletar tuh yang pertama namun tim onyx tidak membiarkan mereka mengkontes nice Albert retry yang sangat baik di sana nice juga kill terhadap Baxia di sana ditukar oleh Khalid ya guys ya satu banding satu sini kilian terjadi cuman lebih untung terhadap kubu RRQ sini tim RRQ karena bisa dapetin turtle juga guys Albert nih udah dapet empat kill di early nih harusnya masa depan kita cerah guys ya Ayo Nando eh bukan Nando sekarang yang pakai ini adalah R7 guys ya ya pakai barat lupa karena tadi game satu yang pakai barat adalah sin di lupa kayak sini percobaan kill terhadap anti-magic setup kill yang dilakukan oleh tim RRQ ada Baxia datang untuk membantu sitamus guys 3 dan 2 di bawah sini oke cuma untuk farming aja di sini presiden diberikan belum bisa dimaksimalkan Oh my god lemon sana berhasil lari ya si Sans tadi kok sebenarnya kalau ketangkap lemon bisa langsung mati guys ya Albert masih bisa lari nice gocek Ayo gocek lagi masih bisa selamat guys Albert ya nice hampir ya guys ya kalau sampai Albert ke pick-off tadi itu bahaya guys oke pokoknya di sini kunci kemenangan dari tim RRQ nih Albert yang pertama enggak boleh sampai ke pick-off setidaknya sampai menit-menit 10 guys ya sampai menit 8 atau menit 10 kenapa karena di menit itu YSS nya bakalan online untuk sekarang Albert yang online di early game jadi Albert enggak boleh mati guys ya dan di sini kalau kita lihat dari tim Onyx yang bikin online di early mungkin Yuzhong ya guys Yuzhong jadi kunci tim Onyx di sini oke sini turtle kedua udah di inisiasi untuk tim RRQ nampaknya gratis saja tanpa ada kontes lemon sana berhasil mengamankan kill terhadap Parsha cewek nice nice kayak gini-gini yang dibutuhin ya guys ya untuk copy copy of sini sini nggak bisa selamat ya guys ya memang udah pasti susah ya saya untuk early game kayak begini YSS karena kita main Lancelot juga link apa YSS juga diantara dua itu pasti ada salah satu yang nggak bisa ke cover jadi mungkin sini sinya ditumbalin dulu di early game sini tim RRQ unggul dari segi gold 1k di sini untuk dari point kill sini sama-sama 6 guys ya Nivin mencoba untuk mengganggu jungling daripada Bruno anti match berhasil di pick of nice Albert nice lemon but lemon berhasil di ping of balik satu tuker satu support tuker offlaner ini masih cuan untuk tim RRQ guys ya Albert skill ultinya miss ke Parsha sayang sekali masih bisa dapetin tower guys ya mid juga ada jebol eh mid belum jebol bawah disini yang bakal jebol Oh sakit banget Parsha emang harusnya mati nih Barsha ya guys ya nice point kill untuk sin nice banget ini ini Sivin ya guys ya dia bisa ngezoning Parsha dan juga Bruno sehingga Barsha itu enggak bisa di backup oleh mereka berdua guys nice fin memang enggak enggak usah diraguin lagi ya kalitas Sivin sedangkan sin kayak kena pick of oleh anti match bener aja guys anti match lagi-lagi buang flicker untuk ngebunuh seorang sin anti match tamu bukan kaleng-kaleng masih sama poin kill namun dari segi gold kita tim RRQ ini udah unggul hampir 2k gold ya guys ya 1800 Tartal yang ketiga sudah hidup lagi sini nampaknya tim RRQ sudah bersiap-siap kali ini Onyx ikut apa ya Oh my god Tartal nya berhasil disetil oleh sans barusan diamankan oleh sans Oh my god buff nya pun berhasil dicuri oleh Parsha Parsha mati Oh Parsha masih berhasil survive guys ya Bootsimat Oh my god mereka nggak ada yang mati guys Perbedaan gold masih unggul tim RRQ ini 1900 dengan poin kill unggul 1 ya 9 banding 8 Nando udah nggak bisa guys ya buat tuker-tukeran damage dengan anti match disini karena anti match Bener-bener tahu hero power picknya hero power dari tamu situ dia bisa untuk nge-kill si YSS dengan mudah beneran aja Selalu dia lakuin guys ya ketika ada kesempatan yang dia punya dia langsung nabrak si Nando sini Parsha cewek menggunakan ultinya hanya untuk clear lane di bagian mid ini bener-bener match yang 50-50 masih guys ya di sini belum kelihatan siapa yang bakal menang ini walaupun RRQ udah unggul gold tapi gue bilang sini masih 50-50 dan lagi-lagi Oh my god ini anti match bener-bener harus di diberikan nasi uduk ya cara dia bermain tamu sini untuk mengapa ya menghendal sisin bener-bener perfect setiap kali dia depok disini di mid lemon berhasil survive Oh my god lemon ternyata tetap meninggoy guys guys ya nggak berhasil suruh five di sini lemon dan juga Finn berhasil di pick off Albert apakah masih bisa lari di sini Albert goce-goce kiri-kiri kanan nice Oke ini cukup berbahaya guys ya karena disini Lord sudah spawn guys ya Wah ini bisa menjadi bencana bisa menjadi mimpi buruk untuk tim RRQ Oke ternyata Brunei masih belum menyentuh Lord gua udah panik aja nice Sansnya mati barusan oke di sini nice Albert gila 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 Albert berhasil dapetin boot sama cewek barusan sedangkan disini Lord sudah mulai dicicil harusnya menjadi Lord pertama untuk tim RRQ guys ya Oh my god nice banget barusan tiba-tiba kita kasih Sin bisa membunuh si Sans dan juga Albert bisa membunuh si Boots dan juga cewek ini nice sini ini momen yang kita butuhin banget buat ngebalikin keadaan wah ini gocekan yang sangat mantas tiba-tiba cewek sama Boots satu garis guys ya langsung kena semua ulti dari Albert memang Albert bocah alien Oke disini kita udah mulai menguasai daerah jungle daripada tim Onyx guys ya nice nice perbedaan gold sini mulai menjauh ya 5k Ayo guys R7 cukup sekarat hati-hati hati-hati Oh lemon disana berhasil mengkombo Boots namun Boots masih bisa selamat karena itu Boots kalau dilihat udah jadi Queen Wings guys ya gantinya juga sekarat guys Oke disini sepertinya ya saya sudah online ya saya seperti yang gue bilang butuh 8 atau 10 menit untuk yes supaya bisa dapatkan item yang diperlukan dan bisa mulai ikut ke warjoin warjoin tim fight disini tim Onyx Bruno nya gitu kalau dilihat lihat belum terlalu kaya ya belum terlalu banget karena memang mereka ketinggalan mereka lagi ketinggalan dari segi apa ya segi tower segi objektif turret objektif turtle disini map udah dikuasai 70% oleh tim RRQ guys ya ini yang gini-gini ini ya guys yang gua suka guys ayo 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 cuman disini mungkin yang harus diperhatikan parsia dari cewek ini bisa mendelay high ground pulse dari tim RRQ guys ya harus diculik parsia supaya bisa masuk ke daerah high ground daripada tim onyx karena dari ulti parsia ini bisa sangat cepat meng-clearminian bahkan mencicil hero-hero dari tim RRQ menis nih titik cerah ada di tim RRQ guys ya penguasaan mapnya disini bener-bener bagus di sini ini kita lihat di bagian midland sudah mulai di-freeze ya di-freeze Oh enggak disini kadita yang dikasih farming bagian midland Oke jadi ini berita baik ya guys ya kaditanya mulai dapet item untuk meng-onehit KO si Bruno ini kalau sekarang ya saya kalau gue lihat di sini Brune dalam bahaya karena apa karena kaditanya bisa langsung mengarah ke arah si Bruno guys Oke sini S7 menelan si anti-match namun cuma untuk iseng-iseng aja guys ya tes di-match barusan karena nggak bisa di-abisin langsung datang disitu backup-an daripada teman-teman tim Onyx percayanya sini Oke Outer turret bagian atas sudah berhasil diamankan tersisa bagian mid Outer turret daripada tim Onyx kita menang turret 5 banding kosong guys ya disini Lord sisa 32 detik Oke ini bagian-bagian yang krusial di mana Lord bakalan spawn sini nggak boleh ada yang keculik daripada tim RRQ di sini tim Onyx pun mulai apa ya mereka mulai bergerombol untuk melakukan defense Oke Lord lima detik lagi akan spawn sini Finn dan juga lemon dan mengamankan bagian bass bagian atas guys ya untuk meng-cover daripada R7 sehingga sehingga bisa mendapatkan map yang luas sini SS dan juga Lancelot Albert dan juga Finn sudah melakukan Lord harusnya ini menjadi Lord yang kedua ya guys ya bagi tim RRQ Oke Lord sudah didapatkan nice itu kameranya dong ke Lord aduh Oh Bruno ya berhasil di pick-off guys Oh my god ini dia bootnya pun harusnya ikut meninggal Oke Albertnya selamat Albertnya nice Shin berhasil ke terhadap Drian anti-man tersisa sendiri jauh dari rekan-rekan ya guys harusnya di sini Oh my god sakit banget ayo sih lari Hai nice itu dia guys ya kaiting daripada daripada scene wipe out aja di sini didapatkan oleh tim RRQ lu luar biasa guys ya bener-bener lima kill tanpa balas ini dia guys ini dia yang pengen kita lihat daripada tim RRQ guys ya Oh my god barusan di sana lemon dan juga R7 berhasil ngamanin kill terhadap Bruno itu GG banget sih mantap 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 ini dia Viva RRQ guys satu sama bener aja kita bakal melihat game yang ketiga dan gua rasa gua pedih banget kalau RRQ bisa menangin pertandingan malam hari ini guys ya Jadi mari kita saksikan di game ketiga nanti ini bener-bener permainan yang sangat bagus sih daripada lemon dan juga R7 disana yang di bagian atas tadi guys ya mereka berdua berhasil menghasil berhasil mengamankan Bruno dan juga parsanya sekaligus sehingga begitu si boots datang anti-match datang ke daerah Lord Lordnya pun udah selesai dan si busama tim ini nggak ada backup damage daripada Bruno sans dan juga parsasi cewek guys ya itu bener-bener perfect skenario tim fight banget yang udah dijalanin sama tim RRQ tadi dan ya memang guys ya di awal scene selalu kalah selalu di pick off oleh anti-match sampai gua lihat tiga kali kejadian si scene itu di flickering sampai sama anti-match namun begitu udah menyentuh menit 10 scene pun udah bisa dapetin item yang dia perlu dan secara otomatis berbalik ya guys ya berbalik disitu sini YSS sudah berdamage tamus pun udah nggak sesakit apa ya bukan nggak sesakit sih cuman tamus ini udah nggak bisa menang karena ini di teamfight ya guys ya jadi nggak nggak gampang buat nge-pick off YSS lagi karena daripada YSS ini udah ada backup-an dari teman-temannya ini bener-bener keren sih tadi keren war terakhir itu bener-bener perfect skenario banget kayak Lord dapet Brunonya dapet parsanya dapet bahkan offlanernya dua-duanya membaksinya pun ikut dapet tiba-tiba teamwipe langsung di-end nggak pakai lama ini baru ini yang kita tunggu daripada RRQ guys ya ya udah guys ya eh oke guys jadi ini ini adalah item build hasil akhir daripada match kedua ini sama seperti match pertama ya 15 menit juga game timenya sini Albert 904 guys ya Albert kali ini nggak sama sekali nggak ke pick-off bener-bener luar biasa pemainan daripada Albert walaupun di game pertama dia di pick-off terus dia tetap tetap apa ya guys ya tetap pede tetap bisa dia yakin bisa ngelakuin yang terbaik dan oke mungkin segini aja di match kedua kali ini untuk match ketiganya bakal gua bakal kita tonton selanjutnya dan untuk kalian yang nonton jangan lupa di like di komen dan juga di share ya guys ya see you di match 3 guys ini dia guys ya Viva RRQ see you guys